Ternyata ditutupnya aktivitas lalu lintas pesawat di bandara bukan saja dikarenakan bencana alam, masalah teknis atau adanya secilakaan pesawat, melainkan bisa juga karena faktor keberadaan hewan-hewan. Peristiwa seperti ini memang jarang terjadi, namun setiap hewan-hewan seperti ratusan kambing, ular, kerbau atau babi itu hadir, aktivitas para burung besi itu pasti akan terganggu. Berikut 7 Hewan Yang Mehebohkan Bandara versi Outer Spot. Diawali dengan kambing yang mehebohkan di Bandara San Francisco. Pada bulan Juli lalu, Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat diwarnai dengan pemandangan yang lain dari biasanya. Sekitar 300 ekor kambing sengaja diletakkan di bandara tersebut selama seminggu untuk memakan rumput kering yang ada di sekitar bandara. Kambing yang didatangkan dari pertenangan Psychomore di Watsonville, California ini digunakan sebagai program pembersihan untuk meminimalisir resiko kebakaran di bandara yang disebabkan oleh rumput kering. Menurut keterangan jurubicara bandara Schmuller, pembersihan lahan di sekitar bandara tak mungkin dilakukan dengan bahan kimia dan mesin berat, karena ada dua spesies hewan yang hampir punah yang dilindungi di sana. Tampaknya penggunaan kambing sebagai sarana yang natural untuk memakas rumput bisa menjadi ide yang bagus. Apalagi jika kambing-kambing ini juga bisa jadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung bandara. Selanjutnya adalah kangguru yang sempat menghebohkan bandara Melbourne, Australia. Pada pertengahan Oktober lalu, bandara ini sempat dihebohkan oleh foto sekor kangguru yang masuk ke area bandara yang beredar di media sosial. Kangguru itu diketahui berada di lantai lima gedung pakir. Petugas pun langsung bergerak ke lokasi untuk mencari hewan berkantung itu. Beruntung kangguru ini tak masuk ke landasan, melainkan ke kawasan parkir inap bandara. Setelah petugas patroli hewan menembak yus kangguru tersebut, hewan itu pun segera diamankan. Menurut jurubicara bandara Melbourne, Anai Cilet, tak diketahui bagaimana kangguru itu bisa sampai ke sana. Namun ia ditemukan dalam keadaan panik dan sedang terluka. Setelah diamankan, kangguru itu pun mendapatkan perawatan sebelum kembali dilepaskan ke alam liar. Hewan berikutnya yang mehebohkan bandara adalah kucing. Seekor kucing hitam terlihat tengah mengejar sesuatu yang menarik perhatiannya hingga ia berada di rumputan tepi landasan pacu. Kucing hitam yang diperkirakan datang dari wilayah pemukiman yang tak jauh dari bandara itu, rupanya juga tak sadar telah mengejar mangsanya sejauh itu. Namun ketika beberapa pesawat siap terbang, kucing itu pun terkejut melihat benda-benda besar yang lalu lalang di hadapannya. Beruntung kucing itu tak keluar ke jalur landasan tersebut yang kemungkinan akan mengganggu keselamatannya maupun jadwal penerbangan. Dan kucing itu terus asyik mengejar serangga yang menggodanya rasa penasarannya. Berlanjut ke ikan yang sempat mehebohkan di bandara Atlanta. Kepolisian Atlanta sempat dihebohkan dengan adanya laporan bom di bandara pada bulan September 2011 lalu yang ternyata hanya sebuah tas berisi ikan. Petugas bandara mencurigai sebuah tas yang tak ada pemiliknya itu sehingga langsung menghubungi pihak kepolisian. Kepolisian Atlanta pun langsung menutup lokasi pengambilan bagasi suama satu jam dan meminta para penumpang pesawat untuk menjauhi area tersebut sejauh 200 meter. Namun ketika dibuka, ternyata dalam tas tersebut hanya ada ikan yang dibungkus dengan kertas aluminium foil. Hingga kini masih belum diketahui siapa pemilik ikan tersebut. Hewan lainnya juga sempat mehebohkan adalah kehadiran ular di bandara Sydney, Australia. Seekor ular piton berwarna hijau ditemukan oleh seorang petugas kebersihan bandara tergeletak di sebuah toilet wanita. Menurut Direktur Biacukai New South Wales, David Collins, hewan melata sepanjang satu meter itu diakini sengaja ditinggalkan oleh penyelundup reptil yang takut menghadapi petugas biacukai Australia. Sejauh ini petugas biacukai tak memiliki petunjuk mengenai identitas penyelundup ular piton tersebut. Selanjutnya ular tersebut diserahkan ke badan karantina hewan dan akan dipelihara di fasilitas karantina yang dijaga ketat hingga ada keputusan lebih lanjut. Di Australia, tindakan penyelundupan satwa liar dapat dikenai hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda hingga 110 ribu dolar Amerika atau sekitar 1 miliaran rupiah. Hewan selanjutnya yang telah mehebohkan bandara adalah anjing. Seekor anjing yang tiba-tiba berkeliaran di landasan pacu bandara La Guardia, New York membuat petugas keamanan kalang kabut pada April 2011 lalu. Bahkan gara-gara anjing itu juga jumlah penerbangan mengalami penundaan. Ternyata anjing ras Rodation Ridgeback bernama Birby itu lepas dari kandangnya ketika akan dimasukkan ke dalam pesawat Delta Airlines yang akan melakukan penerbangan ke Memphis. Entah apa penyebab anjing itu bisa lepas dari kandangnya. Namun karena merasa kesulitan menangkap Birby, petugas bandara akhirnya melacak pemilik anjing dan memintanya mengamankan hewan peliharaannya tersebut. Meski kejadian lepasnya anjing tersebut hanya berlangsung 10 menit, namun pihak otoritas bandara terpaksa menunda keberangkatan 3 penerbangan. Dan hewan terakhir yang mehebohkan bandara adalah rusa. Kawanan rusa yang tinggal di sekitar bandara menjadi masalah yang cukup serius bagi penerbangan di Lee's Summit. Meski sisi-sisi lapangan lepas landas telah dikilingi dengan pagar kawat yang tinggi, namun rupanya rusa-rusa liar tersebut masih dapat melompatinya dan menerobos masuk ke dalam bandara. Bahkan tak jarang rusa-rusa tersebut sembarangan menyeberang berlintasi jalur runway, sehingga mengganggu konsentrasi pilotnya akan terbang pada malam hari dengan cahaya di bandara yang sangat minim. Hal tersebut tentu tak hanya dapat mencelakakan si rusa, namun juga pilot yang bisa saja kehilangan kendali. Pemirsa, itulah ketujuh hewan yang mehebohkan bandara versi on the spot.